Bagaimana biasa bermain di bundarang Saya dikasih tau kemarin Dia yang nampakkan di taliban Memang Di pati pilih bang Dia menyuruh bukaan dari dengkule Dia bermain di lingkaran Kalau taliban Pas siku wanto Aneh Nampak bina paresa kalena dengkule Kanya tali Bangan Masa peda, pang motor Nampak bingkul Apakah ini taliban Mereka berapa kali? Bagaimana kata pang motor Baang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kembali lagi kita berjumpa dengan Host fenomenal kita Yaitu Laca Pila Obrolan Laca Pila Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Jadi perlu Yang sering saya ingatkan Karena kita ini sebagai manusia Saling mengingatkan Tidak boleh kita mengajar Tapi mengajak Mengajak Karena sesuatu apapun dalam diri manusia Ada pasti dia tahu Kita tidak tahu Tapi ada yang saya tahu Anda tidak tahu Jadi inilah yang perlu kita Selalu Dibincangkan di obrolan Laca Pila Nampak? Ini kan biasa Inilah yang Ngobrol rumah Inilah yang luar biasa dari Laca Pila Selain memiliki Keperkasaan Dia juga memiliki Kebijaksanaan Keperkasaan itu Bisa dilihat dari cincin Kalau ini cincin Bukan cuma cincin Cincin Dan gue Anjuri limanan Kalau ngapakan Bersih-bersih Kemana batu-batu Bukan hanya Cincin Atau berupa apapun Tapi kalau kita ke pasar Nah cincin duluan Dilihat Kemana gue boleh cukup Presiden kita Bapak Jokowi Telah mewacanakan Untuk kembali membuka Sekolah Tetap Muka Jadi semenjak Tahun 2020 Bulan 3 Sampai sekarang Jadi sekitar Satu tahun lebih Anak-anak kita Melakukan sekolah secara daring Secara online Sekarang mulai September Menurut penjelasan dari Bapak Jokowi Ini sekolah Tetap Muka Akan kembali dimulai Alhamdulillah Kenapa Dalam Sekolah anak-anak Seperti Kasihan Anak tukang beca Yang tidak ada Pembeli HP-nya Banyak kejadian-kejadian Dulu Sebelum Tetap Muka Sekarang sudah Tetap Muka Alhamdulillah Banyak orang tua bersyukur Bersyukur Karena waktu kita Obrolan mengenai Pembelian kota Ada anak-anak Internet Malah ada Yang naik di gunung Untuk mencari signal 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 Biasa Karena Justru ada di bukit Di situ Bekuburan Aku karena susah Sekarang tetap Muka Anak-anak itu Pergi sekolah Tidak pakaian sekolah Pakaian biasa Oh pakaian biasa Karena kapan Dilihat pakaian sekolah Dia bilang Kenapa kamu Mau pergi sekolah Nah karena Eh Kita ini Mau tetap muka Berarti Jangan mau ke pakaian sekolah Marahin dong Itu bener Ramping balak Oh iya Asul Kepatuh Ramping balak Tidak tahu Tidak tahu Bahwa kita Sudah tetap muka Jadi dia tidak pakaian sekolah Sekolahnya Supaya mereka Tidak ditahu Bahwa dia ke sekolah Kan kalau pakaian sekolah Di sekolah Itu ditahu Bahwa dia mau tetap muka Supaya dia tidak ditahu Bila tidak tetap muka Dari September Ini target Dapat jepila Iya Ya Ke September Kaman-kaman Dapat jepila Cocok Justru itu sekarang Usia 12 tahun Sampai ke atas 17 Itu harus dipaksin Oh harus dipaksin Harus Harus dipaksin Tapi paksin ini Jadi tetap muka Jadi kalau vaksin Sudah jalan Untuk anak-anak sekolah Tidik Perseratang Tapi pun yang menurut Dikati perseratang Kaman itu dipaksa Tau Kaman juga keadaan Seakan-akan Dipaksa Di vaksin ini Seakan-akan Tidak sama Ya Mereka rikilurah Yang ngurus KTP Dimaksud Dia harus Memperlihatkan vaksin Nah Nah Tidak sama Nairokan di vaksin Nah KTP Ikuti ini Karena petugas vaksin Apalagi KTP KTP Jadi mari ke lurah Apalagi surat keterangan Untuk Mengurus KTP Pengantar Ke kejamatan Karena Pak lurah Mau ke Keterangan Pengantar Ke kantor kejamatan Untuk Bermohon KTP Karena nanti di kejamatan Baru ke Capil Catatan Sipil Tetapi Sekarang Sudah hebat Karena di kejamatan Sudah bisa cita KTP Dan enaknya juga Pak KTP itu Bukan lagi Berapa tahun Langsung Seumur hidup Jadi waktu Ada itu ditemui Seorang Bapak Yang mabuk-mabuk Dia bilang Istrinya Kamu tidak takut Mati Kamu itu Sudah bisa Kena virus Corona Dia bilang Ini KTP ku Seumur hidup Corona tidak akan Membunuh saya Kalau seandainya bisa juga Bim Pak Capiladi Bukan hanya KTP yang Seumur hidup Sim C Kepunah cara Dia mau Kenaik motor Sekali Cara Kenaik motor Seumur hidup Tom Supaya Tena Mena ngurus-ngurus Inilah Satu Di warga Karena Anak Sekolah Sudah bisa Ke sekolahnya Yang itu Satu terobosan Inovasi Karena disini Juga Bahwa Makassar Sudah bukan Sona Merah Lagi Siapa kan Tentukan Ini Sona Pajepilah Sona Merah Sona Hijau Sona Putih Sona Leling Biasanya Itu Orang-orang Perora Karena Punah Sona Mimpi Itu Hanya Orang Pemerintah Satgas Satgas Ini terkait Dengan Covid Ini Untuk Makassar Ini Masih ada Rencana Dari Bapak Oli Kota Untuk Melanjutkan Isolasi Apung Iya Kan Walaupun Kasus Sekarang Sudah Menurun Ya Tapi Ini Pak Wali Kota Bagaimana Terus Menerapkan Dengan Biaya Yang Begitu Besar Nah Di Apung Itu Biasa Tawa Kita Memburu Apung 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 Hawa Ini Kan Untuk Isolasi Apung Ini Kan Pemkot Menggelontorkan Dana Bulan Lalu Sekitar 1,5 Miliar Ya Perbulan Tapi Saya Dengar Sekarang Sudah Gratis Ya Bagaimana Bagaimana Bisa Memenuhi Itu Bahwa Jangka Waktu Untuk 1 M Gitu Besarnya Dia Harus Memenuhi Bahwa Naik Lagi Sekarang Kelurahan Apa Sudah Di Informasikan Bahwa Ajakan Pak Wali Kota Jika Engkau Ingan Menjadi Lurah Ya 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 Jadi Berlanjut Ini Bayangkan Menajakan Jari Lurah Apaya Pasien Apaya Tugari Sama Kita Ini Masih Terus PPKM Itu Berlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dulu Kan Pemerintah Itu Dianggap Berhasil Atau Lura Atau RT Itu Dianggap Berhasil Kalau Warganya Sehat Sekarang Kalau Dia Mendapatkan Pasien Covid Berhasil Itu Kan Kita RW RT Itu 5000 Orang Jadi Kalau Mau Target Vaksin Untuk Kota Makassar Dibilang Setiap Hari Itu 100 Orang Dipaksin Untuk RT RW Jangan Anu Pak Jabila Oh Raisong Ngono Nek Kui Iya Ngasih Iroh Asi Ngono Tidak Ini Arisan Ngono Iya Wes 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 Mangan Wes Mangan Makan Sudah Nak Sudah Pukul Raisong Ngono Pak Jabila Seng Ini Ayo Wes Lanjut Saya Juga Orang Solo Mas Solo Wes Jadi Memang Dalam Suasana Ini Semakin Memperlihatkan Bahwa Pemerintah Tidak Tinggal Diam Jika Program Program Kesehatan Untuk Melawan Virus Pandemic Ini Tetap Dia Akan Lakukan Juga Malak Kampunan Ya Covid 20 Dibakan Rompolo Ini Kaka Waduh 19 Sekarang Caranya Dibat Cabila Kalau Bisa Jangan Yang Kenapa Cabila Ganjil Covid 21 Ganjil Muncul Lugih 2 Covid 19 Berarti Awalnya Covid 19 Jadi Yang Kan 2021 Memang Memang Mau dibilang Dipaksa Orang Tidak Suasananya Seperti itu Memang Mau Tidak Dibilang Dipaksa Dipaksa Karena Contohnya Mau Dapat Bantu Mengurus Administrasi Pendiduk Masuk Sekolah Tetap Muka Masuk Sekolah Sekolah Sekarang Wajib Vaksin Anak Sekolah Iya Sekarang Saya Sudah Lihat Bahwa Orang Surat Keterangan Dari Para Tim Kesehatan Yang Mem Vaksin Seseorang Itu Sudah Keterangan Bahwa Mereka Tidak Boleh Dipaksin Karena Ada Penyakit Kalau Ada Keterangan Ada Penyakit Bawaannya Tau Dia Seperti Baru-baru Ini Dipaksin Akhirnya Dia Tensinya 200 Akhirnya Disuruh Duduk Minum air Tiga kali Minum air Satu jam Langsung Dibisa Tapi Kasih Keterangan Bahwa Saya Mau Dipaksin Tapi Karena Ada Penyakit Yang Bawaan Di Asal Lampu Asalnya Melampu Mungkin Lampu Kir Lampu Kanan Ini Kita Lepas Dulu Dari Covid Ini Ini Ada Berita Terbaru Hangat Ini Terkait Dengan Empat Tentara Ini Berita Yang Mengharukan Diserang Oleh OPM Apa OPM Pecapila Organisasi Papua Merdeka OPM Organisasi Papua Merdeka Apakah ini cocok disebut teroris Teroris Malah presiden yang mengelorkan bahwa Dia Katai saja bahwa dia teroris Teroris Dan ini yang membuat kita Kalau tentara yang membunuh Ada yang berdali bahwa dia melanggar HAM Tapi kalau dia yang dibunuh OPM yang membunuh Berarti melanggar Hukum Kalau tentara membunuh Melanggar HAM Mati tahu Jam 4 subuh diserang Dengan 30 orang 30 orang yang menyerang 30 orang Yang diserang berapa orang 9 Dan itu ada selamat Ada yang sobek Dia punya muka Tapi Masih hidup Masih hidup Tapi ada yang Terburai dia punya Sedalam Dan ada yang patah-patah Nanti dicari Dan 30 Dan ada yang didapat Dua pelaku Yang ini tentara Tentara Pengamanan Baru tidak dilengkapi Persenjataan disitu Kodong Tentara gue Tentara senjataan aja Apa lo pari ngewa di Iya tahu Baru Bahaya karena OPM itu Kalau gabung Mirip-mirip semua Yang mana lebih tua OPM dengan Taliban Hanya Taliban Biasa bermain di bundarang Saya dikasih talk kemarin Dia yang nampakkan Taliban Memang Di pati pilih bang Dia menyuruhkan Dia bermain di lingkaran Kalau Taliban Pas siko Wantar Pas siko bang Aneh Nampak Minaparesta Kalian Kanannya tali Bang Masa beda Bang Motor Bang 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 Kenapa tak bakat Tentara Di mana taliwana Rapa kali Sekarang ini Masul Gambar Pas siko Bang Dia taliwana Tapi memang dia Memang Biarpun bukan Biarpun bukan Soal tentara Pak Buan Tua Saring Misalnya Maliki gunung Kita beli gunung Kita beli Dia bilang ya Diambil Setelah itu yang beli Dia jual tanahnya itu Jadi timbunan Setelah rata Diusir Diusir sama yang punya Hei kakak Kamu itu beli gunung Kau beli gunung Kau beli tanah ini Rata Kamu kan beli gunung Kau kan ini tanah Kakak beli gunung Sudah ambil Hei kakak dua tahun Sudah tidak kau bayar ini Karena kamu itu menagih siapa Air-air dari Tuhan Pipa-pipa dari Belanda Kamu apa Ini kalau kita melihat ini Taliban ini Memang Ini kan Tentara Amerika Ini kan dilengkapi Dengan persenjataan Canggih Dengan teknologi Yang bagus Tapi Ini juga ternyata Menyerah juga Menghadapi Taliban ini Dia pergi Jadi semua Warga yang dia beri Ada adu Dengan kuliah ini Fenomena yang lain Iya Ternyata Kekuatan yang besar Pakta Warsawa 20 tahun Bersama dengan Pesikobang Taliban Iya dulu Iya Terus NATO Amerika Juga 20 tahun Taliban kalau maknanya kan Nah karena bahasa Indonesia Santri Pelajar Dari bahasa Arab Bahasa Arab Tolib Tolib Pelajar Jadi bahasa Indonesia Santri Ternyata ini Pakta Warsawa Dan NATO Selesai dengan Santri Wih Kayak itu Kuatnya itu Santri Bagus juga Kalau Santri kita Kita serahkan ke Anur Bukan Kita berangkatkan Untuk menghadapi OPM Kecil sekali Kecil sekali OPM Iya Pakta Warsawa Dan NATO Saya selesai dengan Santri Tapi itu Kita lihat Warga Yang di Taliban itu Itu kan Sudah Berapa Dia mau Dia sejahtera Dengan Amerika Kebayangkan Alat perang canggih Dia tidak bawa Di gudang juga Ada uang One dollar Tersusung Kayak seperti ini Mejaya ini Lame Banyak Disimpan Saya disitu Ditinggalkan Sama Amerika Dari laring asing Warga Lari Yang ano juga Yang tidak sepaham Yang syiah Lumpang asing juga Lampang asing Itu yang ada Di pesawatnya Nah itu Itu Yang meninggalkan Afghanto Cuma Hewan Ini Kalau kita Melihat ini Ini kan Panglima ini Kalau tidak salah Pernah menerjunkan Pasukan khusus Ya namanya Pasukan setan Pasukan pemburu Pemburu Yang tidak ditahu Keberadaannya Ini kemana Ini pasukan setan Ini kenapa Bisa menyerang Ini Ini Tidak tahu Berdiplomasi karena Di salah satu Anggota OPM Yang ada di luar negeri Itu yang berdiplomasi Bahwa Bagaimana kalau kita Diplomasi bertemu Untuk membicarakan ini Oh ya Jadi Jadi ini OPM Ada juga Organisasinya Di luar negeri Ada perwakilannya Kayak Timur Leste Dulu Ada para Nunya Yang Melobi di luar negeri Di PBB Apa Segala Sehingga Dia mudahnya Mudah Diserang Indonesia Dengan pelanggaran HAM itu Ini apakah pelanggaran HAM internasional Karena Kejahatan Ini Tantara Tidak Sanjata Tidak Panang Jadi Betul-betul Kita mendapatkan Sesuatu yang luar biasa Malam ini Dari Ustaz Abu Bahwa Baru Taliban Santri yang menyerang Amerika sudah bisa Dikalahkan Apalagi kalau Ustaznya Yang menyerang Memang Santri Nah Apalagi Ustaz Apalagi kalau Ustaznya Baru Rupai Tunggu Tau Oke Luar biasa sekali Obrolan kita Malam ini Pemirsa Sangat menarik Dan Ikuti terus Obrolan-obrolan Menarik Di channel Jalur Info TV Khususnya di program Obrolan Obrolan Lacapila Lacapila Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!